Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penelitian yang berbahagia, masih dalam suasana Idul Fitri, saya menyampaikan minal aydin wal faizin, mohon mahab lahir dan batin. Semoga kita semua kembali suci dan semoga kita dapat terus saling mengasihi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kedamaian kehidupan kita bersama sesama anak negeri di bumi pertiwi terlebih di masa sekarang yaitu masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Esa atas rahmat dan karuiannya, sehingga masa pandemi COVID-19, kita tetap dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Salawat serta salam, semoga tercurah limpah kejunjunan alam, yakni Habibana wa nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sekaligus kepada kita sebagai umatnya sampai akhir jaman. Semoga kita mendapatkan syabatul ujma di hari akhir nanti. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia telah berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk layanan sosial, keagamaan, baik di bidang pendidikan, maupun peribadahan, tak terkecuali di bidang penyeragaan ibadah haji, juga terdampak yang sangat besar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan sosial, keagamaan, baik di bidang pendidikan, maupun peribadahan. Tak terkecuali di bidang penyelanggaran ibadah haji yang terdampak yang sangat besar. Akan tetapi kita juga harus merubah mindset dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Melaksanakan rutinitas sebagaimana sedia kala. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan dan penuh kesadaran bahwa wabah tersebut masih ada di sekitar kita. Untuk itu, kita beraktivitas termasuk layanan sosial keagamaan, baik di bidang pendidikan, maupun peribadahan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, di bidang pendidikan. Pedoman pelaksanaan adaptasi pada bidang pendidikan seperti madrasah baik formal, RA, MI, MTS, dan madrasah alia. Sementara kami masih mengacu kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 423 disdik tanggal 29 Mei 2020 tentang SOP kegiatan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Sementara itu, untuk beradaptasi di pondok pesantren, kami menganalisa ada tiga kategori atau tiga kelompok santri pada pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu santri yang sejak diberlakukannya PSBB, apalagi wilayah asal santri tersebut, zona merah, dan kekhawatiran ketika dipulangkan sangat tinggi, maka santri tersebut tidak diizinkan pulang oleh pihak pesantren sehingga santri tersebut tidak mudik. Terlebih, di pondok pesantren tersebut melokdoinkan pesantren seperti tidak menerima atau dijenguk oleh pihak luar dan menjalankan protokol COVID-19, maka kelompok santri tersebut steril atau bisa dikatakan aman dari penyebaran COVID-19 ini. Sementara kelompok santri yang kedua yaitu santri yang pada waktu pemberlakuan PSBB dan pihak pesantren mengizinkan dan atau memulangkan ke kampung halamannya dan pada saat ini akan kembali ke pesantren kembali, serta kelompok yang ketiga yaitu santri yang baru dan dari berbagai daerah yang entah zona penyebarannya bagaimana yang masuk pesantren yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Pemirsa yang saya hormati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya memang belum menerima regulasi atau pedoman adaptasi kebiasaan baru di pondok pesantren dari Kementerian Agama Pusat. Akan tetapi dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 baik untuk yang berada di pesantren baik kiai, nyai, ustad, santri lingkungan sekitar pesantren maupun santri yang datang dari berbagai kota tersebut serta untuk menerangkan para orang tua wali santri maka kami akan menyampaikan Surat Himbauan dari Bupati Tasikmalaya nomor 34 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan di pondok pesantren pada pembatasan sosial bersekala besar secara profesional berbasis pedesaan dalam penanganan wabah Corona Virus 2019 di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di antaranya pertama kedatangan santri lama dan penerimaan santri baru dilakukan secara bertahap untuk memudahkan pemantauan dan koordinasi. Kedua kedatangan santri lama dan penerimaan santri baru dilakukan dengan melibatkan tim kesehatan dari pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya tentara nasional Indonesia dan kepolusian Republik Indonesia. Ketiga pondok pesantren diharapkan menyediakan tempat isolasi. keempat setiap santri yang datang dari pondok pesantren wajib membawa surat keterangan sehat dari daerah asal tersebut. Kelima terhadap santri yang datang ke pondok pesantren dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang sebelum memasuki area pondok pesantren. keenam wali santri pengantar tidak diperkenankan memasuki area pondok pesantren. Ketujuh santri yang sakit dan santri yang masuk kategori orang dalam pemantauan menjalankan isolasi di tempat yang sudah disediakan. Kedelapan setiap santri membawa sendiri peralatan pribadi sehari-hari. Kesembilan setiap warga pondok pesantren wajib meneramkan protokol kesehatan dalam kesihatan dalam setiap aktivitas seperti memakai masker jaga jarak dan mendawamkan wudhu. Kesepuluh melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuknya warga pondok pesantren. Kesebelas dan apabila terjadi hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah kesehatan berkoordinasi dengan pihak SIGESIT 119 RT Siaga dan atau gugus tugas pencepatan penanganan coronavirus 19 atau yang dengan disebut COVID-19 tingkat desa tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Selanjutnya masih di bidang pendidikan pondok pesantren kami juga sampaikan surat timbawan bupati tentang pembentukan pesantren siaga di kabupaten Tasikmalaya diantaranya isinya adalah setiap pondok pesantren agar membentuk pesantren siaga sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pondok pesantren ada pun ada pun tugas pondok pesantren siaga diantaranya pertama membantu ketertiban dan kelancaran penerimaan santri mudik dan santri baru kedua melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas santri ketiga melakukan penanganan terhadap santri yang sakit dan pemantauan santri dalam kategori orang dalam pemantauan serta santri yang melakukan isolasi mandiri dan yang keempat melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pimpinan pondok pesantren berdasarkan surat edaran menteri agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan room kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi maka dengan ini kami minta kepada saudara bersama dengan penyuluh agama Islam fungsional kecamatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut pertama mempedomani dan melaksanakan surat edaran menteri agama nomor 15 tahun 2020 terlampir melakukan koordinasi dengan bubuk tugas kecamatan atau musbika kecamatan dengan organisasi keagamaan dan pimpinan puskes kecamatan untuk mensosialisasikan surat edaran tersebut kepada pengurus masjid dan masyarakat agar mereka mengetahui ketentuan pelaksanaan sholat jumat dan sholat berjamah lima waktu di masjid musola langgar pada masa pandemi COVID-19 untuk memutus rantai penularan COVID-19 di daerah kita ini para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ini juga telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk layanan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh beberapa waktu yang lalu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Menteri Agama Jenderal TNI Purnawiarawan Pahru Raji sudah mengumumkan secara resmi pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2020 Masehi 1441 Hijriah hal ini berarti jamaah haji pada tahun ini akan diundurkan menjadi jamaah haji pada tahun 2021 Masehi 1442 Hijriah hal ini disebabkan dengan tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jamaah dan resiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan ini di masa pandemi COVID-19 selain itu resiko ibadah yang sangat mungkin terganggu berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau pada tahun 2020 ini atas demikian kami mengajak seluruh calon jamaah haji untuk mengambil hikmah dari pembatalan ini sebagai langkah mempersiapkan diri yang lebih matang lagi baik kesiapan fisik dan mental juga kesiapan penguasaan ilmu kaifiyah dan manasik haji sehingga menjadi haji mandiri dan kelak menjadi haji yang mabrur para pemerintah yang budiman seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun ini jamaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau dengan disebut BIPIH tahun ini akan menjadi jamaah haji 1442 Hijriah 2021 Masyahi setoran pelunasan BIPIH yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh badan pengelola keuangan haji nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jamaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggan haji 1442 hijriah 2021 masehi selain itu kementerian agama juga membuka opsi lain bagi jamaah haji 1441 hijriah 2020 masehi jamaah yang sudah melunasi dan batal berangkat haji tahun ini juga dapat menerima kembali dana setoran pelunasan BIPIH namun yang bisa diminta kembali adalah dana setoran pelunasan awal bukan dana setoran awalnya sebab jika jamaah juga menarik dana setoran awalnya berarti dia telah membatalkan rencana mendaptar hajinya cara jamaah untuk mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BIPIH secara tertulis kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten tasik malaya atau tempat mendaptar haji jamaah haji juga harus menyertakan bukti-bukti yang pertama adalah bukti asli setoran lunas BIPIH yang dikeluarkan oleh bank penerima setoran BIPIH tersebut yang kedua fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji yang memperlihatkan aslinya yang ketiga protokopi KTP dan memperlihatkan aslinya dan yang keempat nomor telepon yang bisa dihubungi permohonan pengembalian dana pelunasan ini disampaikan melalui kami yaitu seksi penyelenggaran haji dan umroh tempat mendaftar nantinya kami yang akan memproses ke ditjen penyelenggaran haji dan umroh dan selanjutnya diproses ke BPKH dari BPKH akan menerbitkan surat perintah membayar ke bank penerima setoran agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jamaah haji tersebut semua paspor jamaah haji petugas haji daerah dan pembimbing dari unsur KBIH pada penyelenggaran ibadah haji 1441 Hijriah 2020 Masehi akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing lantas bagaimana jika jamaah haji yang batal berangkat tersebut meninggal dunia bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan perlimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami istri ayah ibu anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tulis oleh keluarga pengganti porsi itu bisa menjadi jamaah haji 1442 Hijriah 2021 Masehi selama kuata haji masih tersedia adapun pelayanan haji lainnya seperti pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji kami tetap layani dengan tentunya memperhatikan protokol COVID-19 seperti physical distancing pendaftar memakai masker dan jumlah pendaftar setiap harinya hanya 5 orang saja untuk itu saya mengimbau kepada seluruh jamaah haji Kabupaten Tasikmalaya umumnya kita semua serta para pemirsa di rumah untuk tetap menjaga kesehatan jaga pola makan jaga pola hidup semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang sehingga jamaah haji Jawa Barat tahun ini dapat diberangkatkan di tahun depan amin ya rabbal alamin demikian hal yang perlu kami sampaikan semoga kita dapat menjalankan ujian dari Allah dengan penuh kesabaran dan tetap yakin apabila kita lulus dengan ujian kesabaran ini akan ada hikmah yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas perhatian mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kehilapan hadanallah wa'ayyakum azmain walahul muwabik ila akwamitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh